Saat kita mendengar nama Rasulullah disebut kita dianjurkan untuk membaca sholawat untuk beliau Ketika ada orang yang tidak bersolawat ketika beliau disebutkan namanya Orang tersebut adalah orang yang bakhir Al-Bakhiru man idha dhukirtu indahu falam yusuli alaya Orang yang bakhir itu, orang yang prolit itu, orang yang ketika disebut namaku Di dekatnya dia tidak bersolawat kepadaku Namun faktanya kita sering mendengar orang membaca sholawat dengan kurang tepat melafalkannya Harusnya minimal sholawat alaihi wassalam Kita kerap mendengar orang membaca sholawat salam Rasulullah salam, rasulullah salam dan sebagainya dengan sholawat yang disingkat Sholawat disingkat itu adalah hal yang kurang tepat Harusnya sholawat alaihi wassalam Kalau sholawat salam atau salam itu artinya akan berbeda Itu yang pertama Yang kedua kita pun kerap mendengar orang membaca salam Harusnya assalamualaikum Kita banyak mendengar sholawat alaikum Atau sholawat alaikum Atau sholawat alaikum Nah gitu Itu juga sama salam yang disingkat itu keliru Harusnya assalamualaikum Pun saat kita mendengar jawabannya Orang pun kerap keliru Harusnya wa alaikumussalam Malah dijawab dengan singkat Wa alaikumussalam Wa alaikumussalam Nah itu pun hal yang sangat keliru Apa efeknya, dampaknya? Dampaknya adalah Kalau kita keluh, salah membaca doa Maka tentu akan salah Atau akan rusak maknanya Maka agar kita menjaga maknanya dengan benar Sesuai yang Rasulullah sampaikan Maka kita harus benar membacanya Pertama tadi Sholawat alaikumussalam Bukan sholawat salam Atau salam Yang kedua bacaan salam Assalamualaikum Bukan semikum Atau samalikum Jawabannya Wa alaikumussalam Bukan kum salam Semoga ini menjadi sebuah Tadkirah buat kita semua Agar membenarkan Setiap bacaan-bacaan Khususnya bacaan Sholawat dan bacaan salam Pun dengan bacaan yang lainnya Kita pun harus Membenarkan Berusaha untuk benar membacanya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih